Pemirsa tokoh pers Indonesia, Sabam Siagian meninggal dunia di Siloam Hospital Jakarta karena sakit. Sabam Siagian meninggal sekitar pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Jurnalis senior yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia tahun 1991 hingga 1995, Sabam Siagian meninggal dunia dalam usia 84 tahun. Mantan pemimpin redaksi The Jakarta Post itu sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit Siloam, Semanggi, Jakarta. Semasa hidupnya Sabam dikenal sebagai jurnalis yang kemudian terjun sebagai diplomat.